selamat menikmati selang saya di bagian konektornya tabung itu sampai menggelembung dan pompa tidak mau berhenti kalau setik pengunci pada handle nya tidak kita buka intinya tekanan katoknya tidak sampai membuat pompa berhenti gitu, memang benar kawan itu pernah kami alami juga dan pernah bahkan kami pernah selang yang bagian sini konektor antara apa antara pompa ke tabungnya ini itu sampai pecah kawan makanya ini kita ganti mohon maaf ya sebelumnya karena tidak kita review ya mengenai selang ini ya mohon maaf karena ya mungkin belum ada kesempatan dan kali ini kami sempatkan untuk membahasnya ini kita ganti menggunakan selang LPG bekas selang LPG beli baru tidak apa-apa kita yang butuhkan itu hanya pendek sini sampai sini kita potongkan selang LPG di dapur pun bisa kita kurangi sekitar satu jengkal gini dia tidak akan efek pada selang LPG di dapur kemarin kita ambilkan dari selang LPG di dapur itu kurang lebih panjangnya ya secukupnya lah ini selang ini tebal kawan ku bahkan tekanan pompa pun dia tidak sanggup menggelembungkan daripada selang ini gitu karena cukup kuat kalau selang bawahnya itu memang sampai menggelembung pada video kemarin kan selangnya itu berwarna silver kawan ku ya untuk tanki spire nagawa ini berwarna silver itu sampai menggelembung disini gitu dan sebelah sini ini selangnya ini bekas juga itu dapat dari bekas selang rem motor bagian belakang itu rem sakram modelnya dia memang agak bengkok gini kenapa saya pasang konektor selang atau sambungan selang ini karena kita pakai untuk stick panjang 2 meter setengah ini kawan ku ya ini belum saya tarik 2 meter setengah dia bawaannya menggunakan selang 5 mili ini ini sambungan selangnya itu 11 mili ke 5 mili kalau misalkan kawan ku mau beli kalau untuk bawaannya ini untuk stick spire yang panjang ini itu sebenarnya sudah ada konektornya kawan ya dia berwarna orange seperti ini juga sudah ada konektornya dia nyambung sebelah sini cuman kalau untuk tanki spire ini kan dia tidak ada konektornya sebelah sini ya kalau yang model DGW model CBI itu dia ada konektornya sebelah sini tinggal selang ini konektornya tinggal nyambung sebelah sini cuman kalau yang saya pasang atau kami pasang ini dia tidak ada konektornya jadi kita beli cuma pakai ini sambungan selang 11 mili ke 5 mili dan gimana kalau pasang stick standarnya seperti ini ya ini kan stick standarnya ya itu juga ada konektornya lagi atau sambungan selang ini 11 mili ke 11 mili mohon maaf ini ya 11 mili ke 11 mili tinggal ngelepas bagian sini dan dimasukkan selang ini ke sini kalau mau ganti setik pendek gitu kurang lebih kayak gitu kawan ya jadi kalau misalkan kan ada yang gomlen juga itu tekanannya kurang naik bang tekanannya standar ini bohong kalau dibilang bohong sih enggak masalahnya saya sudah membuktikan sendiri tekanannya pun naik dan untuk baterainya pun dia lebih agak tahan gitu karena apa dia disini baterainya itu tidak kerja keras kawan gue karena dia dapat didengar dapat dirasakan apa getarannya itu kalau dia kerja keras getarannya itu dia agak besar gitu kalau ini enggak dia getarannya kecil dengungannya kecil tapi dengan apa tekanan yang sudah melebihi standarnya gitu kawan ya mungkin itu ya yang dialami oleh kawan-kawan kita ya mungkin ada yang bro ada yang goterah enggak masalah kawan ya yang penting kita bisa merasakan sendiri kelebihannya gitu ya kalau yang udah terlancur buat ya enggak apa-apa ini pun biayanya enggak terlalu mahal yang sudah terlanjur buat ya gitu kita coba ya apa ini nanti kita akan coba untuk setik sprayer 2 meter setengah ya ini untuk menyepray padi nanti tapi tidak di sini nanti di sebelah sana ya nanti akan kita coba ini dengan bawaannya ya kita beli juga di stokok online kemarin ini 4 lubang harga murah tapi kualitas luar biasa ya juga kemarin ada yang tanya ya ini ini untuk butuhkan apa bang gitu ini belinya dimana ini bawaan tanky sprayernya ya ini bawaan kemarin ini tadi posisinya di bagian bawah sini ini bagian sini dia masuk ke sini dia masuk ke sini ini cuman saya pindah di bagian pas di punggungnya pas di punggung saya jadi enak kita tidak membungkuk intinya malah kita akan berdiri tegak kalau kita pasang di tengah-tengahnya ini memang bawaannya cuman dari bawah sini saya pindah ke sini ini saya ikat pakai alat bantu kabel entah apalah yang penting kita nempel di sini ini untuk review tanky sprayernya oke kita akan coba isi akan kita coba untuk sprayernya oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jangan lupa di like dan di subscribe saya kira wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati